Intro Pelantikan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat berlangsung di auditorium gedung PKK Provinsi Papua Barat oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Kami Sore. 29 anggota MRP Papua Barat merupakan keterwakilan dari 3 unsur yakni agama, adat, dan perempuan. Mereka dituntut untuk mampu menjalankan tugas sebagai representasi dari orang asli Papua sekaligus bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Pemerintah kemudian dengan DPR banyak melakukan investasi-investasi mungkin yang lalu tidak dilibatkan Majelis Rakyat Papua. Ini amanah sudah sangat jelas, Bapak Ibu diberi tugas kalau ada investasi yang dilakukan di Provinsi Papua Barat harus juga mendapatkan keterwakilan dari Majelis Rakyat Papua Barat. Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri juga telah melantik 34 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua periode 2023 hingga 2028 yang sempat tertunda kurang lebih 7 bulan. Wamendagri menyebut 6 orang anggota MRP Pogja Agama belum dapat dilantik karena bertentangan dengan Perdasi No. 5 Tahun 2023 Pasal 1, 2, dan 3 yang menegaskan bahwa anggota MRP harus orang asli Tabi dan Saireri. Sementara 6 orang ini berasal dari wilayah Papua Pegunungan. Sementara 2 orang lain, yakni Orpanari dan Beni Sweni tak bisa dilantik karena keduanya terlibat dalam kelompok penolakan otonomi khusus pada tahun lalu. Saya berharap tidak boleh ada narasi lain. Jadi kita pending, karena kalau kita teruskan untuk melantik menghubungkan orang yang tidak senang itu bisa menggugat surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang menghubungkan hari ini sama wakili Menteri Dalam Negeri untuk melantik. Ini ada celah untuk kita digugat. Kalau digugat selama Perdasi ini belum direvisi maka bisa kita kalah kalau ini proses yang dilantikkan.